Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Nima Dekalki Suci Suruti Perkenalkan saya Gusti Ayu Agung Diyakal Pika Sarif Perkenalkan nama saya Helena Maria Injilina Sima Tupang Perwakilan dari SMA Negeri Tiga Denpasar Tergebung dalam Kiri Tidak Sisma Dengan judul penelitian kami kali ini Cenings Biopong Limbah kulit dan biji lapu kuning Serta ecek gondok sebagai biopong Hal yang terbelakangi dalam penelitian ini Yaitu gaya hitam manusia yang semakin praktis Yang dimana hal tersebut menyebabkan peningkatan Pada daya konsumsi dan juga ketakandukan manusia Terhadap plastik Diperkirkan produksi plastik buminya mencapai 100 juta ton Setiap tahunnya Salah satu jenis plastik yang sering dimanfaatkan Dalam kehidupan sehari-hari adalah Sterofoam atau dengan nama dagangnya polisterena Sterofoam ini banyak digunakan Karena sifatnya yang tahan lama Tahan air, ringan, mudah ditemukan Dan juga harganya yang terjangkau Umumnya kemasan sterofoam ini Hanya sekali pakai dan selagi kebuang Namun, sterofoam sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama Atau bahkan tidak bisa terurai sama sekali oleh alam Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penumpukan dalam jumlah besar Yang kemudian dapat menyebabkan pencemaran lingkungan Pembakaran bukanlah solusi untuk mengurangi jumlah limbah sterofoam Namun, hal tersebut dapat menyebabkan masalah lain Seperti polusi udara Oleh karena itu, diperlukan adanya solusi terhadap penumpukan limbah sterofoam yang sudah terurai Biofoam bisa menjadi salah satu jawabannya Biodegradable foam atau biofoam ini terbuat dari polimer alami yaitu serat dan juga pati Sehingga mudah terurai oleh alam Kandungan pati terdapat pada labu kuning Sedangkan serat terdapat pada ecang gondok Meningkatnya daya konsumsi masyarakat terhadap hasil olahan makanan dari buah labu kuning Juga menyebabkan peningkatan ketersediaan limbah labu kuning Masyarakat biasanya hanya mengolah daging buah labu kuning Sedangkan untuk biji dan kulitnya terbuang begitu saja Ecang gondok merupakan salah satu bahan serat alam yang belum banyak dimanfaatkan Padahal ketersediaan ecang gondok di Indonesia sangatlah menimpah Keberadaan ecang gondok yang pertumbuhannya sangat cepat Seringkali hanya dianggap sebagai bulma Karena dapat merusak lingkungan perairan Maka dari itu dibuatlah penelitian cilings biofoam limbah kulit dan biji labu kuning Serta ecang gondok sebagai biofoam Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan meningkatkan nilai ekonomis Dari limbah labu kuning dan bulma ecang gondok Padahal dua rumus sama salah dalam penelitian ini Yang pertama bagaimana hasil karakteristik biofoam terhadap uji densitas Daya apung, daya serat air dan biodegradasi Yang kedua bagaimana kualitas biofoam yang dihasilkan oleh kombinasi tepung labu kuning dan serat ecang gondok Tujuan pada penelitian kali ini dapat dilihat pada slide Dan untuk manfaat pada penelitian kali ini terdiri dari tiga Yaitu bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan juga bagi penulis Dapat dilihat pada slide Tujuan pustaka yang kami gunakan yaitu labu kuning, ecang gondok, dan biofoam Selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya Selanjutnya saya akan membahas mengenai metodologi penelitian Waktu yang kami gunakan dimulai dari 18 Februari hingga 2 Maret 2020 Tempat yang kami gunakan yaitu laboratorium kimia SMA Negeri 3 dan pasar dan rumah penulis Rancangan penelitian kami menggunakan tiga variable Yang pertama variable bebas yaitu komposisi kombinasi tepung labu kuning dan serat ecang gondok Variable kontrol yaitu komposisi bahan penunjang, waktu pengovenan, dan suhu Serta variable terikat yaitu karakteristik dan fisik dari biofoam Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada slide Lalu alat dan bahan yang kami gunakan Alat yang kami gunakan antara lain Oven, blender pisau, talenan, saringan, tisu, timbangan digital, gelas ukur, gelas kimia, baskom, dan cetakan piring stainless steel Lalu bahan yang kami gunakan adalah Limbah labu kuning, ecang gondok, gliserol, aquades, asam asetat, agar-agar, margarin, dan aluminium foil Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada slide Ada pun prosedur penelitian kami Pertama, pembuatan pati dan tepung labu kuning Diawali dengan kulit, isi dan biji dari labu kuning dicuci bersih, dikupas, dan kemudian dipotong kecil-kecil Selanjutnya akan diblender bersama dengan aquades Setelah diblender, akan diperas dan hasil perasan akan menghasilkan tepung labu kuning yang kemudian dikeringkan selama 3 jam Setelah dikeringkan, akan ditumbuk dan dilakukan penyaringan kembali untuk mendapatkan tepung yang lebih halus Yang kedua, pembuatan serat ecang gondok Serat ecang gondok dicuci bersih dan kemudian dikeringkan Lalu selanjutnya, akan dihaluskan menggunakan blender Setelah diblender, akan dilakukan penyaringan kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih halus Yang ketiga, pembuatan biofoam Pembuatan biofoam dilakukan dengan mencampurkan beberapa bahan Antara lain, tepung labu kuning, serat ecang gondok, gliserol, asam asetat, agar-agar, aquades, dan lem PVAC Setelah mencampur seluruh bahan, adonan tersebut dicetak ke dalam cetakan piring stainless steel Yang telah dilapisi oleh aluminium foil yang telah diolisi oleh margarine Selanjutnya, akan dilakukan pemanggangan selama 30 menit dengan suhu 120 derajat celcius Lalu dibalik dan dilakukan pemanggangan lanjutan dengan suhu dan waktu yang sama Kemudian, biofoam dapat dilepas dari cetakan Lalu yang keempat, pengujian karakteristik biofoam Ada beberapa pengujian yang kami lakukan Antara lain, pertama uji densitas Uji densitas dilakukan dengan cara memotong biofoam dengan ukuran 2x2 cm Dan mengukur ketebalan dan masanya Yang kedua, uji daya apu Dilakukan dengan cara memotong foam dengan ukuran 2x2 cm Dan kemudian memasukkan foam ke dalam gelas kimia yang telah terisi air dengan ketinggian 10 cm Lalu, dilakukan pengamatan selama 1 menit Setelah 1 menit, dilakukan pengukuran ketinggian foam di dalam air Yang ketiga, uji daya serap air Uji daya serap air diawali dengan cara memotong foam dengan ukuran 2x2 cm Lalu, dilakukan pengamatan selama 5 menit dengan suhu 50 derajat celcius Untuk menghilangkan kandungan air dalam foam tersebut Lalu, foam tersebut ditimbang masa awalnya Setelah ditimbang, foam tersebut akan direndam di dalam air selama 1 menit Selanjutnya, foam akan diangkat dan air yang ada di permukaan foam akan dikeringkan menggunakan tisu kering Lalu, akan dilakukan penimbangan kembali Dan uji yang terakhir adalah uji biodegradasi Dilakukan dengan cara memotong foam dengan ukuran 2x2 cm Dan kemudian menimbang berat awalnya Selanjutnya, foam tersebut akan dipendam di dalam tanah selama 10 hari Setelah 10 hari, akan dilakukan penimbangan kembali untuk mengetahui biodegradable foam yang terdegradasi Lalu, akan dilakukan teknik analisis data Untuk formulasi yang kami gunakan dalam pembuatan biofoam bisa dilihat pada slide berikut Untuk teknik analisis data yang kami gunakan adalah teknik analisis deskriptif, komparatif, kualitatif, kuantitatif Di mana pada masing-masing pengujian menggunakan beberapa persamaan yang kemudian diolah ke dalam bentuk tabel Selanjutnya, dikonversikan ke dalam bentuk diagram untuk mempermudah analisis Pempat, hasil dan pembahasan Ada pun hasil yang diperoleh dari uji dan sitas Dengan rata-rata P1 sebesar 0,73 P2 sebesar 0,54 P3 sebesar 0,61 Dan kontrol sebesar 0,03 gram per cm kubik Setelah itu, ada uji daya apung Untuk P1 dengan rata-rata sebesar 33,33% Untuk P2 sebesar 100% P3 100% Dan untuk kontrol sebesar 100% Untuk uji daya serap air Diperoleh rata-rata P1 sebesar 32,44% P2 sebesar 32,33% P3 sebesar 38,03% Serta kontrol sebesar 1,4% Sedangkan untuk uji biodegradasi Meliputi tiga bagian Yang pertama adalah persenan dari daya biodegradasi Untuk P1 diperoleh rata-rata sebesar 45,42% Untuk P2 diperoleh rata-rata sebesar 71,26% Untuk P3 diperoleh rata-rata sebesar 50,7% Dan untuk kontrol sebesar 0% Yang kedua adalah laju degradable Untuk P1 diperoleh rata-rata sebesar 7,2% Untuk P2 10,2% Dan P3 sebesar 7,3% Serta kontrol 0% Yang ketiga terdapat waktu degradasi sempurna Diperoleh rata-rata P1 selama 24,5 hari P2 selama 14,6 hari P3 selama 20,33 hari Dan kontrol 0 hari P1 merupakan perlakuan yang memiliki Uji densitas paling tinggi dan daya apung yang paling rendah Sedangkan P2 dan P3 merupakan Perlakuan yang memiliki daya apung yang sempurna P2 dan P3 memiliki Uji daya serap air yang hampir sama Untuk uji biodegradasi P2 merupakan perlakuan yang paling cepat terdegradasi Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Kesimpulan dari pelitian kali ini Yang pertama, cins biofoam yang dihasilkan Dari kombinasi tepung lembut kuning dan serata cenggondok Memiliki hasil uji densitas Sebesar 0,54 sampai 0,73 gram per cm3 Biofoam P1, P2, dan P3 melayang di dalam air Dengan nilai daya apung sebesar 33,33%, 100%, dan 100% Produk biofoam ini masih memiliki daya serap air Sebesar 32,33% sampai 38,03% Dan dapat terorai dalam tanah sebesar 45,42%, 71,26%, dan 50,7% dalam waktu 10 hari Kedua, produk biofoam ini dapat dengan mudah dibentuk Sesuai dengan keperluan untuk digunakan sebagai wadah makanan cepat saji yang ramah lingkungan Ada pun saran dalam penelitian ini Yang pertama, untuk mempunyai kualitas biofoam ini Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut Seperti uji kuat tarik dan menggunakan alat yang tidak manual Sehingga biofoam yang dihasilkan lebih stabil Yang kedua, perlu dilakukan kajian lebih lanjut Tentang strategi produksi dan pemasaran biofoam yang ramah lingkungan Dan harga yang ekonomis Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan Pertanyaannya pertama, jelaskan perbandingan biofoam yang Anda hasilkan Dengan standar teknik SNI stereofoam yang dipasarkan Jawabannya, nilai uji jenis biofoam dengan stereofoam yang dijual di pasaran dapat dilihat pada tabel Rata-rata densitas jenis biofoam terbilang masih cukup tinggi Dimana jika nilai densitas tinggi Maka menandakan biofoam memiliki berat yang lebih besar Dan kurang bagus dari segi nilai di pasaran Dari segi daya apung, ketiga perlakuan hampir mendekati nilai kontrol stereofoam yang dijual di pasaran Yakni 100% Dari segi daya serap air, jenis biofoam memiliki nilai persentase yang melebihi standar SNI biofoam yakni sebesar 26% Dari uji daya biodegradasi, jenis biofoam bersifat biodegradable karena memputar orai sempurna dalam waktu kurang dari 60 hari Dapat disimpulkan bahwa meskipun karakteristik dari uji densitas dan daya serap air cenderung lebih rendah Dibandingkan dengan stereofoam di pasaran Cenengs biofoam juga memiliki karakteristik yang lebih baik Terutama pada biodegradasi dan daya apungnya Alasan kami menggunakan gliserol dalam pembuatan biofoam yaitu Pertama, biofoam berbahan dasar pati pada umumnya bersifat kaku dan rapuh Sehingga penggunaan gliserol di sini berfungsi agar produk yang dihasilkan bersifat elastis Kedua, gliserol bersifat mudah larut dalam air, mampu meningkatkan kekentalan larutan dan mampu meningkat air Ketiga, gliserol dapat meningkatkan permeabilitas stereofoam terhadap uap air karena sifatnya yang hidrofilik Menurut pernyataan prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2012 Gliserol dapat dimurnikan dengan cara destilasi agar aman digunakan dalam industri makanan, farmasi, ataupun proses pengolahan air Melihat pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan gliserol tidak memiliki dampak negatif Baik bagi segi kesehatan lingkungan maupun kesehatan manusia Pertanyaan ketiga, bagaimana memastikan kecukupan bahan baku labu kuning jika produk ini diproduksi masal Dan bagaimana proses pembentukan polimer foam pada produk ini Jadi untuk memastikan kecukupan bahan baku pada labu kuning jika produk ini diproduksi masal adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan industri atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan daging dari labu kuning Sehingga menyiksakan kulit dan biji labu kuning untuk dimanfaatkan sebagai biofoam Contohnya adalah industri atau perusahaan pengolahan tepung labu kuning dan perusahaan makanan yang memanfaatkan daging labu kuning Mekanisme pembuatan dari produk ini adalah dengan memanfaatkan kemampuan pati untuk mengembang akibat adanya tekanan dan panas Dan dibutuhkannya penguat seperti selulosa, kitin, dan keratin Kami memakai selulosa karena pati itu rapuh sehingga perlu ditambahkan penguat Terima kasih teman-teman sekalian serta Bapak Ibu Dewan Juri yang telah menyiarkan penjelasan kami Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan Akhir kata kami ucapkan Together we can keep our earth smile with chanings biofoam Kami tutup dengan parma santi Om Santi 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 Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!